Islam Al-Amin Kampuas Yang berhormat kepada sekolah TKIT, SDIT, SMPIT Al-Amin Kampuas Dan para dikutu Serta tamu undangan yang dirahmati Allah SWT Hamdan Wasyukurillah Sholatan Wasalamun Alam Rasulillah Ammar Alhamdulillah Di pagi kejauhan penuh dengan barokah ini Mari kita hatikan Kuja dan kuji sebuah kehadiran Allah SWT Salawat serta salam Selalu tercurahkan Kepada rumah kita Nabi Muhammad SAW Wasalam Dan para sahabatnya Semoga kita selalu mendapat Rahmat dan makhiroh Dari Allah SWT Allah SWT Amin Ismi Sasa Belasang teman Kestirita Al-Amin Kampuas Ingin menyampaikan Pidato yang menjudul Aku hebat Karena Al-Quran Bapak-Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Tentu Kita semua sudah tahu Bahwa Al-Quran adalah kitab suci Ubat Islam Di dalamnya Bersintah Al-Quran Ayo Bapak-Ibu dan teman-teman Selalu Bapak-Ibu dan teman-teman Bapak-Ibu dan teman-teman Bapak-Ibu dan teman-teman Bapak-Ibu dan teman-teman Belajar Al-Quran Ada kegiatan yang menyenangkan Mengapa begitu? Karena ketika kita belajar Al-Quran Kita mendapatkan pahala Dari Allah SWT Selain itu Ada banyak ilmu pengetahuan Yang kita dapatkan Dari dalam Al-Quran Ternyata Dalam Al-Quran Surah Al-Haj Ayat 65 Juga dijelaskan Tentang kegiatan kita silam Begini punyi ayatnya Aulubillah Minashaykhah Wajib Bismillahirrahmanirrahim Wajib Semaat Aanlaku 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 Allah Bihikik Inna Allah Binnati Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan dia menahan benda-benda langit Agar tidak jauh bumi Melainkan dalam asing-singnya Sungguh Allah Mengasih haknya Yang kepada manusia Bagaimana teman-teman Ternyata asyikah Belajar Al-Quran Selain gaya dirapikasi Sebenarnya Masih banyak lagi Ibut Untuk Al-Quran Yang kita dapatkan Dari dalam Al-Quran Kalau kita ini Mempelajari Al-Quran Malah baik dan Melangkannya Maka kita akan menjadi Anaknya Bunar dan hebat Banget banyak ilmu Islam yang terkenal Pastinya Mereka juga Mempelajari Al-Quran Hebat ya teman-teman Teman-teman Mau tidak Menjadi seperti mereka Kuncinya Kita harus selalu Mempegang teguh Kepada Ajaran agama Islam Dan rajin Belajar Al-Quran Insya Allah Kita bisa menyeru Kehebatan Ibn Rasim Ibn Sinan Imam Syafi'i Dan nasib Banyak lagi Rasulullah Al-Quran Bersabda Bapak ibu dan teman-teman Semua Mari bersama-sama Menenangkan Kerasa Kesukaan Kepada Al-Quran Dan semangat Dalam mempelajarinya Jadi Kita boleh bagi Berbalasan-berbalasan Dalam mempelajari Ya Oke Cukup setiap Dapat saya Sampaikan Pemaah Segala kesalahan Yang benarnya Datang dari Allah Sehingga Bukur manfaat Bagi kita semua Pagi-pagi Membaca Al-Quran Membaca berita Benomena Allah Mari rajin Membaca Al-Quran Supaya hati Terasa tentera Wa milah Itu Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh